Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang sampai sharing channel akan online match Dan juga tentunya akan mereview Rodrigo versi POTW termantul-mantul Dan juga tentunya kalau kamu menggunakan 10H di Rodrigo ini Maka dia akan bisa nyampe 99 dan dia adalah broken card Kalau kamu jadikan ROF dan juga tentunya LOF bisa nyampe 101 tak ketu-ketu tapi di data pack Oke disiarkan langsung dari sadian utama Santiago Bernabu Terjadi pertandingan antara Los Galacticos dan juga tentunya Real Madrid tak kederit-kederit Pucuk dingin nih bos Dan juga tentunya teman-teman semua disini gue akan langsung aja mereview Rodrigo termantul-mantul Yang versi penyerang bayangan ya teman-teman semua Dan dia adalah broken card dimana kalau kamu gunakan dia sebagai ROF ataupun LOF Dia itu seakan-akan rating boostingnya bisa nyampe ke 101 tak ketu-ketu termantul-mantul Dan tentunya di babak pertama ini teman-teman semua gue akan mencoba Rodrigo ini Sebagai CF murni termantul-mantul kita akan lihat apakah dia gacor, tekecor, kecor atau enggak Ketika gue simpan menjadi CF murni termantul-mantul Dan juga tentunya di babak kedua nanti baru kita akan mencoba Untuk menggunakan si Rodrigo ini menjadi pemain sayap, tekayap-kayap, termantul-mantul Dan tentunya gue ingatkan kembali karena ini adalah teori broken card Teman-teman semua dimana terjadi 101 tak ketu-ketu boostingannya itu hanya di data pack Kalau di in-game nya itu masih tetap 98 aja dan juga tentunya Rodrigo ini kalau kamu menggunakan tenhah teman-teman semua dia itu bisa nyampe boosting 99 termantul-mantul Kalau kamu menggunakan pelatih biasa selain tenhah dia itu cuma mendapatkan boostingannya 98 aja Memang gitu sekarang teman-teman semua teori konami Supaya kamu pada beli pelatih booster beberapa pemain POTW dan pemain yang lainnya Memang seperti itu ketika kamu menggunakan pelatih booster dia ratingnya nambah 1 boosting teketing-keting disana Rodrigo Dan juga tentunya Rodrigo ini dia itu udah punya double test spesial ya Makanya teman-teman semua enak banget untuk melakukan double test menggunakan Rodrigo ini Langsung aja disana Rodrigo kita aduh dipotong kembali lawan open sharing channel Dan juga tentunya disana masih ada tuan muda Vinicius Junior mencoba memberikan bola kembali Berikan kepada Hohe Lu namun disana masih ada cancelo kita mencoba membangun pola penyerahan dari kaki-kaki kembali Kita disana masih ada RD Paul langsung saja mencari dimanakah dirimu Kita berikan kepada Rodrigo namun dipotong kembali langsung saja disana Messi Dipotong kembali lawan open sharing channel gila 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 disana Rodrigo Berikan tendangan blessing tersing 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 termantul-mantul Terminator gila pak di dalam kotak penalti tengah ada 5 orang pemain pak Selain keeper itu kalau ketambahan keeper ada 6 orang pemain Ngehalangin arah tembak ke arah gawang dari semua pemain open sharing channel Dan untungnya disana Rodrigo teman-teman semua bisa Menceplaskan bola ke sudut yang akurat sehingga kosong dari halawan dari lawan open sharing channel Ngeri 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 Placingannya juga bagus juga nih Rodrigo ini Dan juga tentunya disana masih ada Rodrigo kembali kita membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki Kita berikan kembali kepada Rodrigo namun dipotong kembali oleh Alkama Finga Kembali disana masih ada Bilingham berikan umpan cantik Menis maja musnah primadona kepada Tuan Muda Finisius Junior Berikan umpan terobos namun disana masih ada Rodrigo Nah disini kalau kamu lihat ya teman-teman semua karena memang dia penyerang bayangan Maka dia itu agak sedikit mundur dibandingkan pemburu gol Nah disini kan gue duetin si Rodrigo dengan Samuel Eto'o Nah secara positioning teman-teman semua si Rodrigo ini agak sedikit narik ke belakang Berbeda dengan yang pemburu gol Memang kalau pemburu gol dia itu memang yang selalu nekan ke depan teman-teman semua Untuk menerendahkan jebakan offset keset-keset dari lawan open sharing channel Dan juga tentunya disana masih ada Joselu mencoba membangun pola penyerang kembali Namun dipotong kembali kita berikan tuh Rodrigonya lebih ke belakang Daripada si Eto'o Langsung saja disana masih ada Rodrigo namun dipotong kembali Langsung saja kita berikan kepada Messi Berikan kepada Rodrigo lah kok ke RD Paul Padahal itu kalau Rodrigo tinggal lari lurus aja Udah gak ada yang bisa ngejar tuh Dan juga tentunya disana masih ada Tuan Muda Vinicius Junior Mencoba untuk menggitek sedikit berikan umpan Namun tidak jelas berhasil dipotong kembali Rodrigo Kita berikan kepada Rodrigo kembali Disana Rodrigo menis pancamus na primadona Berikan kepada Messi Kita kasih-kasih Berikan kepada Rodrigo Termanentu Wow 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 Gila 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 Akurasi tingkat tinggi teman-teman semua dari Rodrigo Padahal itu sudutnya sempit banget Tapi bolanya masih bisa masuk Tekesuk kesuk Termantul-mantul Memang Rodrigo yang ini versi CF Ini karena penyelesaiannya udah ditingkatkan Sehingga akurasi tembakannya ini mantul Teketul-ketul Walaupun di sudut sempit Kepit-kepit Tapi bolanya masih bisa diarahkan Teman-teman semua oleh Rodrigo Sehingga membuat kedudukan menjadi 2-0 Dan juga tentunya Ini ada 2 gol dari Rodrigo Termantul-mantul Disana Rodrigo kembali Namun dipotong kembali Oleh lawan pencaring channel Dan juga tentunya disana Masih ada Messi Tekesuk kesih Kita berikan kepada Rodrigo kembali Dipotong kembali Disana masih ada Eto'o Kita berikan ke samping Tekesuk ping Gila gila Numpuk pemain di tengah pak Tau aja Kalau gue sedang menggunakan Formasi 4-2-2-2 Double AMF Dimana pola penyerahan gue ini Udah pasti serangan pusat Tekesat-kesat Jarang melebar Tapi gak apa-apa Disana masih ada Uyar Zabal Kita berikan kembali kepada Rodrigo Disana Rodrigo Berikan ke belakang De Paulnya telat maju dong Ampun 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 Ini sebenarnya Dia udah ada skill super subnya Makanya lawan gue ini Memasukkan Rodrigo Di babak kedua Namun disana Masih ada Rodrigo Langsung saja Kita berikan stunning shoot Teka shoot Gak shooter Mantul mantul Gila 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 Ini finishing si Rodrigo ini Udah gak bisa diragukan lagi Teman-teman semua Dua tendangan pelan Yang akurat Dan juga tentunya Tendangan yang ketiga ini Merupakan tendangan stunning shoot Masih tetap akurat Jadi memang mau tendangannya Pas pelan di placing Atau pas kencang Tekecang-kecang Menggunakan stunning shoot Rodrigo ini tetap akurat Dan juga tentunya Sekarang kita mulai mencoba Rodrigo ini kita pasang Di sayap kanan Teman-teman semua Kita gitek sedikit Namun dipotong kembali Lalu wana pencaring channel Kita berikan kembali Kepedakan selo Disana deh Paul Aduh Rodrigo nya udah ada di samping pak Kita gak bisa lagi Untuk nyuruh Rodrigo nya ke tengah Karena tentunya Dia udah dijadikan RWF Karena kita memang sedang mencari Posisi terbaik Dari Rodrigo Versi POTW Teramantul-mantul Dan juga tentunya Ketika Rodrigo ini menjadi RWF Atau LWF Gaya permainan penyerang bayangannya Itu gak akan aktif Jadi wajar banget Teman-teman semua Kalau misalkan si Rodrigo ini Dia itu lebih melebar Karena tentunya Gaya permainannya Itu tidak ada Dan pola permainannya Itu akan disesuaikan Dengan rating dari si Rodrigo Wajah gila 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 Gue cekannya Dari lawan gue ini Ngeri-ngeri juga Tapi gak apa-apa Langsung saja disana Masih ada deh Paul Kita berikan kepada Ayo Richarda Balcamadu Langsung saja disana Rodrigo Berikan kepada Messi Kita kasih-kasih Digitek sedikit Teman-teman semua Kita berikan kepada Messi Kembali Oke langsung saja Disana masih ada deh Paul Langsung saja Dimana ke dirimu Rodrigo Kita berikan kepada Aduh Samuel Eto'o Takao-koo Termantul-mantul Dan juga tentunya Disana masih ada Cancelo Kita langsung saja Menggunakan variasi corner Kembali disana Messi Langsung saja Kita berikan crossing Namun aduh 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 Malah kejauhan dong Tendangannya Gila Gila Tapi gak apa-apa Disana Masih ada Rodrigo Teman-teman semua Mencoba membayang-bayang Dari daerah sayap Takayap-kayap Diberikan kepada Tuan Muda Vinicius Junior Kembali Langsung saja disana Masih ada Mas Rudy Gila Licin banget Pak Tuan Muda Vinicius Juniornya Mas Rudy Tak kedi-kedi pun Bisa sampai lolos Langsung saja disana Rodrigo Rodrigonya lebih melebar Ketika kita jadikan RWF Tapi gak apa-apa Langsung saja disana Masih ada Eto'o Kita berikan kepada Rodrigo Diserebet-serebet kembali Oleh lawan Open Sharing Channel Dan juga tentunya Walaupun si Rodrigo ini Udah dipindahkan ke sayap Dia itu masih agak sedikit menengah Teman-teman semua Karena tentunya Memang offensive awarenessnya Yang tinggi banget Sehingga membuat si Rodrigo ini Senang banget untuk ke depan Berikan kepada Samuel Eto'o Disana ada Samuel Eto'o Namun Samuel Eto'o-nya Kayaknya udah lemas Gak mau ngejar bola Padahal itu bola udah enak banget tuh Dari Rodrigo POTW Termantul-mantul Dan juga tentunya Disana Masih ada Oyer Jabal Kita berikan umpan Cantik Manis Majemusana Prima Dona kembali Langsung saja Disana Karasko Dipotong kembali Oleh lawan Open Sharing Channel Dan mungkin itu saja Teman-teman semua Yang bisa sampaikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu Untuk kamu dan juga keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh